Intro Selamat siapemirsa, apa kabar anda? Senang sekali hari ini saya Azifaz Zahdenis kembali hadir untuk menyapa anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 31 Agustus 2023 sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk anda dan berikut kita wali informasi selengkapnya Intro Di informasi pertama pemirsa mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin angin difonis 2 bulan kurungan penjara dan denda 50 juta rupiah dalam kasus kepemilikan satwa dilindungi Berbagai satwa dilindungi ini ditemukan di rumah pribadi terbit rencana perangin angin pada saat KPK menggeledah rumah tersebut Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Setabat kebarin siang menyatakan bahwa terbit rencana perangin angin terbukti bersalah yakni melakukan kelalaian milik hewan maksud kami memiliki hewan dilindungi dalam keadaan hidup Pada persidangan pengadilan Negeri Setabat kali ini Majelis Hakim dipimpin oleh Meriana Bakara Selaku Ketua Pengadilan Negeri Setabat Kepemilikan hewan dilindungi diantaranya orang hutan Sumatra elang brontok, burung beo sebanyak 2 ekor dan keseluruhan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup Pada persidangan kali ini Jaksa Pendutut Umum menghadirkan istri mantan Bupati Langkat Teorita sebagai saksi Sebelumnya Jaksa Pendutut Umum terdakwa terbit rencana perangin angin dengan tuntutan 10 bulan penjara Namun berkat keringanan Majelis Hakim akhirnya mantan Bupati Langkat dan aktif ini hanya dijerat dengan hukuman 2 bulan kurungan penjara saja Kuasa Hukum Terdakwa Sabri mengatakan putusan Majelis Hakim terkait kepemilikan satwa dilindungi milik mantan Bupati Langkat ini dinilai sudah objektif dan pihaknya masih berpikir akan melakukan perbandingan atau tidak Jaksa Pendutut Umum dan Jayakid cawan dan putusannya itu kalau kami pikir walaupun belum apa namanya mendapatkan kaedstrada pasti terhadap Pak Chanda karena dari keadaan paket-paket persedangan kita tidak menemukan bahwasanya Pak Chanda itu adalah memiliki memelihara satu asas tersebut namun putusan berbicara lain dan ya Alhamdulillah hari ini kita mendapat sedikit keringanan ya terhadap pucat tersebut dimana kurungan 2 bulan Dan begitu dari tuntutan jaksa di 10 bulan kurungan. Kini mantan Bupati Langkat terbit, rencana perangin-angin masih menjalani hukuman KPK di Lembaga Pemasyarakatan dengan kasus pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Pemirsa Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman penjara mantan Ketua DPC Demokrat Nazmi bersama rekannya Rinaldi selama 5 bulan terkait kasus penganiayaan terhadap mantan mertuanya. Fonis 5 bulan penjara ini lebih rendah dari tuntutan yang diberikan yaitu 10 bulan penjara. Bertempat di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Nazmi bersama rekannya Rinaldi menjalani sidang fonis pada Rabu Siang. Sidang fonis yang dipimpin oleh Hakim Nelson Pancai tadi ini, kedua terdakwa diberikan hukuman penjara selama 5 bulan. Fonis ini lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, yakni kedua terdakwa dituntut selama 10 bulan penjara. Ada pun hal yang meringankan fonis kedua terdakwa yaitu keduanya belum pernah berurusan dengan hukum dan pada saat proses persidangan keduanya berkelakuan baik. Tuntutan 10 bulan penjara diputus oleh majelis 5 bulan, makanya sikap jaksa berpikir-pikir. Masalah tidak pasang, sikap jaksa disirang berpikir-pikir. Sementara keluarga korban penganiayaan Hanan mengaku kecewa atas fonis yang diberikan kepada kedua terdakwa. Hanan menyebut harusnya kedua terdakwa diberikan hukuman yang lebih dari 5 bulan penjara. Namun dirinya bersyukur lantaran kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Berkait dengan ponis hari ini, awalnya dari tuntutan ya, masa tuntutan jaksa kemarin itu 10 bulan sebenarnya itu sudah menimbulkan kekecewaan sama kami. Yang dimana dengan pasal yang dijerak sama kedakwa itu 5 tahun ke atas. Kenapa enggak jaksa itu menuntut 2 tahun ke, 3 tahun ke, atau setahun lah. Tapi kenapa mesti 10 bulan? Dan sekarang hari ini ponisnya hanya 5 bulan, sebenarnya kami juga kecewa, kecewa, sangat-sangat kecewa. Kita ke Kabupaten Deli Serdang, memirsa 2 unit truk pengangkut air mineral terlibat kecelakaan di Jalin Sumedan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya 1 unit truk terguling dan barang bawahannya berserakan. Dalam video amatir yang direkam warga terlihat pada saat setelah terjadinya kecelakaan truk pengangkut air mineral terguling di tengah jalan. Terlihat barang bawaan air mineral di jalan berserakan pasca terjadinya kecelakaan dan arus lalu lintas menjadi padat dan majat. Dari penuturan salah seorang supir truk Andri Sujarwo, kejadian bermula truk yang sama-sama mengangkut muabatan air mineral datang dari arah bersamaan dan tiba di lokasi kejadian. Truk yang berada di depan tiba-tiba berhenti, sementara supir truk yang berada di belakang terkejut hingga menabrak truk di depannya kemudian banting setir ke kiri hingga terperosok ke dalam parit. Dia berhenti di tengah-tengah sini, kita nampak abang-abangnya. Kita lakukan, kita lakukan, kita lakukan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa laki lantas, namun kedua truk yang terlibat kecelakaan mengalami rusak berat. Kita ke informasi lainnya pemirsa hujan lebat yang terus mengguyur Kepulauan Dias membuat debit air pada sejumlah daerah aliran sungai meluap hingga menggenangi rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Guyuran hujan dengan intensitas tinggi terjadi hampir berata di seluruh Pulau Nias terjadi pada hari Rabu Siang hingga sore hari. Akibatnya sejumlah kawasan yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dilaporkan mengalami beragam dampak kondisi cuaca tersebut. Seperti halnya, hunian penduduk dan kawasan pasar di wilayah Kabupaten Nias, Kota Gunung Stoli dan Nias Utara sempat terendam banjir dengan ketinggian sejajar pinggang orang dewasa atau lebih. Kondisinya telah dilaporkan melumpuhkan aktivitas warga. Belum ada dilaporkan korban jiwa, namun banyak harta benda dan ternak warga digabarkan ikut hanyut terbawa arus banjir. Sementara pemirsa yang terdiri dari unsur BPBD bersama tim SAR, Nias sempat dikerahkan ke lokasi banjir terparah di kawasan pinggiran Sungai Nuh, Gunung Stoli. Para petugas menyefokusi sejumlah warga yang terjebak dalam rumah termasuk menyelamatkan barang-barang perabotan rumah tangga. Patawan tim TVRI di sejumlah lokasi hujan mulai reda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam tadi, namun banjir baru mulai surut pada Kamis pagi. Wakil Wali Kota Gunung Stoli, Soawa Lawli, telah mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait lebih meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong warga setempat agar selalu ekstra waspada, termasuk mengindahkan himbawan BMKG yang memperingati potensi hujan lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan. Apalagi kota Gunung Stoli dan Pulau Nias yang rawan bahaya banjir dan tanah longsor ketika cuaca ekstrim. Pemirsa Kebakaran menghanguskan pelasan kios semipermanen di Pasar Mini, Jalan Berdikari, Kelurahan Badak Bejuang, Kota Tebing Tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat saat pasar masih dalam keadaan tutup. Sejumlah saksi mata menyebutkan api berasal dari salah satu kios penjahit dan dengan cepat berambat ke kios lainnya. 5 unit mobil pemadam Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api setelah berjebaku selama 2 jam. Petugas akhirnya dapat memadamkan api hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam masih melakukan pendindingan dan memadamkan arah api agar tidak terjadi adanya kebakaran susulan. Sementara itu para pemilik kios tampak hanya bisa pasrah dan mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari puing-puing kebakaran. Menurut keterangan Lurah Badak Bejuang, Muhammad Hatta mengatakan total ada 13 kios yang terbakar. Sebelas diantarnya kios penjahit dan dua kios usaha percetakan. Kebakaran di Jalan Berbikari, lingkungan satu kurang pada Bejuang, tempatnya banyak gini. Kejadian sekitar jam berapa nih Pak? Kejadian sekitar kumpul 5.30. Untuk kornologisnya, gimana Pak? Kornologis kejadian. Kalau menurut keterangan dari korban, kebakaran terjadi karena harus dising atau harus pendek. Ada berapa kios yang terbakar nih Pak? Kios terbakar berjumlah lebih kurang sekitar 13 kios. Di antaranya 11 kios penjahit dan 2 kios percetakan ardu. Kini kasus terbakaran tersebut masih dalam penyedikan pores tebing tinggi. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik di salah satu kios. Pemirsa sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir. Usai jendela pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa ucapan selamat lontahun ke-61 Lembaga Penyiaran Republik LPP TVRI yang jatuh pada Kamis, tanggal 24 Agustus 2023. Terus mengalir disampaikan Kepala Jaksa Negeri Serdang Pedagai, Mai Hardi Indra Putra dan Dandim 0204 Deli Serdang, serta Wakil Bupati Adlin Yusri Tambunan. Semoga TVRI semakin maju. Dengan bertambahnya usia ke-61 LPP TVRI, harapan besar disampaikan Kajari Sergai, Mai Hardi Indra Putra yang baru sehari bertugas di tanah betuah negeri beradat untuk lebih berkualitas dan memberikan informasi dan berkarya untuk negeri. Begitu juga disampaikan Dandim 0204 Let Call Yoga Febrianto berharap TVRI mampu mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga pemberitaan TVRI aktual dan terpercaya. Hal yang selama diucapkan Wakil Bupati Adlin Yusri Tambunan yang saat ini sedang bertugas di Bali, mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 LPP TVRI menjadi terdepan dalam menyiarkan berita di Indonesia dan khususnya di Serdang Pedagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mai Hardi Indra Putra, belakang terkesan negeri Serdang Pedagai, mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI yang ke-61. Semoga semakin berkembang dan berkualitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan terus berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Leikman Kolonel Komseni Yoga Febrianto, selaku danding 0204 di Serdang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 kepada TVRI. Semoga TVRI dapat terus berkarya dan berkembang, memberikan informasi-informasi, berita-berita aktual dan terpercaya, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan menghadapi tantangan ke depan. Wabila topik wadaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlin Tampunan, Wakil Bupati Kabupaten Sedang Pedagai, mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 untuk TVRI. Semoga TVRI semakin terdepan dalam menyiarkan berita, khususnya di Kabupaten Sedang Pedagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hantu Lapar Kita ke informasi lainnya pemirsa, masyarakat etnis Tionghoa kota Medan menggelar festival keagamaan yaitu Hantu Lapar. Festival Hantu adalah perayaan saat hantu lapar dipercaya muncul setiap tahun oleh etnis Tionghoa. Ribuan orang etnis Tionghoa memadati halaman Vihara Gunung Timur untuk merayakan Festival Ghosh Hungry atau Hantu Lapar pada Rabu sore. Festival Hantu Lapar sendiri merupakan tradisi masyarakat etnis Tionghoa untuk menjamu para hantu yang dipercaya muncul setiap tahunnya. Dalam Festival Hantu Lapar ini, masyarakat membakar ribuan rumah dan patung yang terbuat dari kertas yang nantinya akan dihuni para hantu. Selain itu, masyarakat juga memberikan persembahan berupa makanan dan minuman untuk para hantu agar tidak mengganggu manusia yang masih hidup. Festival Hantu Lapar ini juga menarik untuk wisatawan manca negara. Terlihat beberapa turis asing larut dalam perayaan yang diselenggarakan setahun sekali ini. Pelaksanaan Hungry Ghosh Festival di Vihara Gunung Tibur ini juga dikatakan sebagai yang paling besar di Sumatera Utara. Tidak heran, setiap lahunnya sejumlah pengunjung dan keluarga yang memberikan persembahan terus bertambah. Salah seorang pengurus Vihara Gunung Tibur, Edi Salim, mengatakan tradisi Festival Hantu Lapar ini sudah ada sejak Vihara Gunung Tibur didirikan pada tahun 1965. Edi menyebut bahwa adanya festival ini bisa memberikan harapan banyak rumah untuk para hantu agar tidak mengganggu kedamaian manusia yang masih hidup. Itu adalah hari bulan arwah itulah, pintunya raka dibuka. Jadi pada awal-awal itu dibebaskan, keluar, ya. Itu yang mahimat itu. Jadi ya kita ini semuanya, 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 sementara itu, seorang warga Juli mengatakan dirinya mengikuti Festival Hantu Lapar juga mempersembahkannya untuk para leluhur atau keluarganya yang sudah tiada. Terutama umat-umat budaya. Ini tradisi kita, tradisi tahunan, tradisi sembahyang. Ini semua persembahan-persembahan untuk bikin ikanah. Diharapkan itu pastinya terutama kesehatan, kemampuan, kemampuan, sekalian, 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 cipta gitu. Kita ke Gunung Sitoli, pemirsa, belum ada tanggapan masyarakat terhadap para calon sementara anggota DPRD Kota Gunung Sitoli pada pemilu 2024. Namun, Komisi Pemilihan Umum Daerah sempat terus menjalankan tahap pemilu. Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Kota Gunung Sitoli Dhani Saleh Baeha mengatakan selama dibukanya ruang tanggapan masyarakat terhadap para calon legislatif dalam daftar calon sementara yang ditetapkan pada 19 Agustus 2024 hingga berakhir tahapannya belum ada masyarakat yang memberikan tanggapan. Tampak layar ruangan tanggapan masyarakat masih kosong menunjukkan tidak adanya tanggapan yang dilayangkan kepada penyelenggara pemilu atas para calon sementara yang tersebar di tiga daerah pemilihan. Dari jumlah daftar calon sementara sebanyak 269 orang telah memenuhi syarat dengan keterwakilan perempuan terpenuhi namun tidak masuk ke dalam daftar calon tetap atau DCT sebab masih diberikan ruang kepada seluruh partai politik untuk dilakukan pencermatan serta perbaikan dokumen calon legislatif yang diusung. KPU nantinya masih menerima usulan apabila partai politik lakukan pergeseran dan perpindahan daerah pemilihan dari calon sementara jalan penatapan daftar calon tetap hingga jadwal yang ditentukan pada 3 November 2023. Ini tidak mutlak harus menjadi DCT ya karena ada tahapan yang harus dilaksanakan lagi dimana ada disitu rancangan atau pencermatan rancangan DCT lagi jadi sebelum masuk ke DCT ada diberikan ruang lagi kepada partai politik untuk melakukan perbaikan ketika ingin diperbaiki calek atau ingin pindah dapil jadi beri ruang untuk partai politik untuk melengkapi semua dokumen-dokumen sehingga apa yang menjadi tujuan dari partai politik itu dalam penentuan daftar calon tetapnya nanti diberikan waktu untuk itu. Seluruh kegiatan tahapan pemilu terus dilakukan pihak penyelenggara ini termasuk sosialisasi pendidikan politik di masyarakat selain itu dalam peningkatan partisipasi pemilih di wilayah kota Gunung Stoli telah dibuka posko pendaftaran warga yang belum terdaftar pemilih tetap untuk diajukan pada daftar pemilih tambahan. Kita ke sorotan lainnya Pemirsa Arkan Fikri bermain timnas terbaik Piala AFF U23 asal Serda Pedagai memberikan semangat dan motivasi beraih prestasi di bidang olahraga kepada ratusan pemain mini soccer U12 dan U15 asal Sergai. Sambutan meriat bintang muda pesepak bola asal Serdang Pedagai ini dilakukan di halaman Mapolres Serdang Pedagai bersama Forkopimda serta ratusan atlet bertalenta muda U12 dan U15 menjadi semangat besar bagi mereka yang ingin seperti Arkan Fikri. Terasa kurang jika Arkan tidak beraksi di lapangan hijau. Pertandingan eksibisi antara Forkopimda FC versus Polres Sergai FC masuk sebagai starter Arkan bersama dengan Kapolres Sergai Bupati dan Wakil Bupati serta Kajari bertindak posisi menyerang dan gelanda sementara di posisi Polres Sergai FC Anggi dan Kardiokanit korban Masukami narkoba dan tipikor pada posisi penyerang. Arkan Fikri timnas pemain sepak bola terbaik Piala AFF U23 menyampaikan kepada para atlet talenta muda yang berada pada U12 dan U15 untuk tekun berlatih dan jaga pola makan dan sering mengikuti kompetisi. Saya, anak-anak serda beragia semangat terus buat prestasi apapun itu di bidang sepak bola maupun di bidang-bidang lain. Yang penting harus semangat, yakin juga harus kerja keras. Jangan lupa minta dua sama orang tua dan juga sumber dari orang tua itu yang paling penting. Kemudian ke depannya bisa lebih bagus lagi. Sudah harus ada yang bisa jadi pemain nasional maupun bisa main di luar juga. Agenda saya tanggal 4 di September ini ke Sulu buat kualifikasi Piala Asia. Bupati Sergan Darma Wijaya berasabang keada pemain kelas nasional Bapu mendorakan prestasi di bidang sepak bola. Sehingga bibit muda yang saat ini kita lakukan penjaraan bakat ke kampung-kampung dapat melahirkan arkan-arkan selanjutnya. Atas prestasinya, Pemkap Sergan memberikan tali asih dengan nilai uang 25 juta rupiah. Bermain menu soccer antara Pemkap Sergan Pedagi dengan anak-anak Polres Sergan Pedagi. Jadi arkan juga di sini memberi motivasi, semangat kepada anak-anak supaya anak-anak Sergi itu bisa lebih giat lagi. Karena kami dengan Pemkap Pindah selalu juga keliling mencari bibit-bibit dan kami ikut bermain bola. Sehingga ini memberi semangat kepada anak-anak. Sehingga artinya bola di Sergi ini akan jadi antusias. Insya Allah ada arkan berikutnya. Terima kasih. Pertandingan STBC tersebut skor akhir 7-2 untuk Forkopim da FC 5 gol dilesakan ke gawang Polres Serga yang dijaga kasat Intel Polres. Dan sebentar itu pemirsa untuk pencarian ajang bakat atlet muda sepak bola di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, koning kelar perlombaan Piala Suratin U15 di lapangan sepak bola PTPN 3 Perkebunan di Sumatera Utara. Turnamen sepak bola Piala Suratin U15 diikuti 12 klub bola selabuhan Batu Selatan akan berkompetisi dengan menunjang tinggi sportivitas saat bertanding. Terkait berlangsungnya Turnamen sepak bola Piala Suratin merupakan kolaborasi ASKAP PSSI dengan PTPN 3 Kebun Sesumut Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai fasilitator. Dan turnamen ini hanya sebagai ajang mencari klub terbaik dan atlet muda yang akan mewakili Labuhan Batu Selatan untuk berlagak di tingkat provinsi nantinya. Manager PTPN 3 Perkebunan Sesumut Joni Wahyudi mengatakan kegiatan Piala Suratin setiap tahunnya diadakan untuk tahun ini ASKAP PSSI Labusel sedangkan PTPN 3 hanya sebagai penyedia tempat. Namun kalau kegiatan ini rutin pihaknya siap untuk mendukung oleh rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pertandingan sepak bola Piala Suratin yang dielaksananya oleh ASKAP Labuhan Batu Selatan usia 15. Ini pelaksananya ASKAP Labuhan Batu Selatan. ASKAP PSSI Labuhan Batu Selatan. Koni menyampaikan dengan acara Piala Suratin usia 15 Pemkap siap mendukung ASKAP PSSI dan kemungkinan di akhir bulan September 2023 mendatang Labuhan Batu Selatan siap menjadi tuan rumah untuk ajang POSBI Sumatan Utara. Dan ASKAPnya untuk mengandalkan Piala Suratin. Pada kesempatan tersebut Bupati Labuhan Batu Selatan Edimin melakukan tendangan pertama sebagai tanda pertandingan Perdana Piala Suratin U15 dimulai. Ya pemirsa demikian informasi dari Sumatera Utara hari ini menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Zipa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!